Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Rencana pembelian, jet tempur Dassault Travallée buatan Perancis, mulai menemui titik terang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menyebut pihaknya, kini sedang mengaktifkan kontrak pembelian jet tempur tersebut. Sementara itu, untuk rencana pembelian pesawat F-15EX, buatan Amerika Serikat, Menhan Prabowo, menyebut bila saat ini masih dalam tahap negosiasi. Nah, Sobat sekalian, dalam kesempatan itu juga, Menhan Prabowo menuturkan bahwa Kemhan, baru saja memberikan sejumlah kendaraan tempur baru buatan lokal, kepada TNI. Selain itu, dalam rapat pimpinan Kemhan 2022, yang digelar hari ini, Menhan Prabowo, turut menyerahkan sejumlah dokumen, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara kepada TNI, yang nantinya akan diserahkan, ke Presiden Joko Widodo. Sobat sekalian, sebelumnya, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, mengungkapkan dukungan dan dorongannya, akan penguatan alutsista TNI, guna mendukung pertahanan udara Indonesia. Khususnya, pada pesawat, baik yang dimiliki angkatan udara, laut, maupun darat. Bambang Susatyo, juga menyebut, bila khusus kepemilikan pesawat tempur, posisi Indonesia berada di urutan ke-48 di dunia. Posisi ini, berada di bawah berbagai negara ASEAN, seperti Singapura yang berada di posisi ke-22, Vietnam posisi ke-28, Thailand posisi ke-30, dan Myanmar posisi ke-36. Sobat sekalian, Ketua MPR itu, mengatakan bahwa untuk memperkuat armada tempur, dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, akan mendatangkan pesawat F-15EX, pabrikan Boeing Amerika Serikat, versi terbaru dan paling canggih dari F-15. Serta, jet tempur Dassault Travallée, buatan Perancis. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!